assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat datang di channel anak kendali Hai pada kesempatan kali ini saya ingin membuat tutorial bagaimana cara upload Arduino program Arduino dengan menggunakan USB SP sebelumnya saya akan sudah buat video tentang cara mengisi bootloader di Arduino dengan USB SP sekarang bisa ngasih upload programnya itu dengan USB SP misalkan kalian bikin sismin sendiri enggak pakai board Arduino terus buat port untuk SPI gitu kan buat upload programnya itu bisa banget enggak caranya bagaimana silahkan diikuti video tutorial ini hai 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 sebelumnya saya sudah pernah apanya sudah buat tulisannya juga artikelnya bisa dikunjungi website anakkendali.com Hai yang terbaru Hai nah disini cara upload program Arduino dengan USB SP sama ya wiringnya itu sama dengan isi bootloader cuma nanti beda ini aja klip-klip di Arduino jeninya aja Hai nah ini masih udah apa namanya udah terhubung semua kabel-kabel Arduino ke USB SP nya sekarang saya mau colok ke laptop hai 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 tadi sini ada program blingnya bisa udah terisi program bling kedip-kedip warna orangnya ini saya mau upload program kosong biar enggak bling kedip-kedip lagi Hai caranya seperti ini Hai pilih papannya bot Arduino noan programmernya USB SP nah kemudian cara upload yaitu kets pakai unggah menggunakan programmer kalau besi inggrisnya itu ya apa sih upload using programmer atau apa atau kontrol shift-u coba ya tak coba Hai pakai berhasil jadi kita enggak butuh aplikasi atau software lainnya gitu seperti azama APR atau exploder tanggap butuh cukup arduino ide aja nah sudah saya ini lednya enggak kedip lagi sekarang kita mau coba buat program bling lagi tapi dengan delay yang agak lama saya buat pin mod output digital write 131 delay berapa nih 3 detik nih ya copy paste aja kita coba lihat lagi apakah benar hai 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 nah ini dia lednya sudah ngeblink lagi ya kita tiga detik intervalnya Hai coba kalau misalkan kita upload pakai tombol biasa pakai ini bisa enggak ya karena ini tuh khusus untuk yang pakai port serial upload dari programmer serial ya mungkin cukup sekian apa yang bisa saya bagikan kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel saya anak pendali dan untuk tutorial tutorial lainnya silakan dikunjungi website anak pendali.com dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati